Intro Tradisi petik laut di Kabupaten Sumenap Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim tidak sedikit warganya yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan Tak heran jika sejumlah ritual untuk semudera seringkali ditemui di Nusantara Salah satunya adalah ritual petik laut di Pulau Garam Madura Kebiasaan ini kerap dilakukan oleh para nelayan di Pulau Jawa dan sekitarnya Sebagai bentuk syukur atas hasil tangkapan ikan melimpah sepanjang tahun Menariknya, upacara ini biasanya digelar secara megah dan menjadi pertunjukan tersendiri bagi warga sekitarnya maupun wisatawan Sumenap menjadi salah satu daerah yang rutin mengadakan tradisi ini Bahkan adat semacam ini dikembangkan agar bisa menjadi salah satu daya tarik utama Para wisata di Madura Petik laut merupakan bentuk ungkapan rasa syukur para nelayan terhadap Tuhan atas panin hasil laut yang melimpah Kesempatan yang sama juga digunakan untuk memohon berkah dan keselamatan untuk semua orang yang bekerja di laut Perahu hias bikin semara Salah satu hal menarik dari tradisi petik laut adalah kehadiran perahu hias yang dibuat khusus untuk kebutuhan melarung sesaji di lautan Bentuknya diupayakan semirip mungkin dengan perahu yang biasa digunakan nelayan untuk mencari ikan Di dalam bagian kapal biasanya dimasukkan beberapa bahan sesaji sebagai bentuk permohonan sekaligus rasa syukur Di ujung timur pulau garam Madura, Kabupaten Sumenap termasuk salah satu daerah yang menggelar tradisi petik laut Atau dalam bahasa Madura dikenal dengan istilah rokat tasek Namun ada yang sedikit berbeda dari kebiasaan di kawasan Madura lainnya Jika umumnya petik laut hanya diikuti oleh nelayan Maka di Sumenap warga yang tidak menggantungkan mata penjahariannya di laut pun juga ikut melarung sesaji Hal ini dikarenakan ritual petik laut diakini bisa memberikan berkah kepada mereka yang bertugas mencari nafkah untuk keluarga Dari sisi sesajen, warga Sumenap juga pun punya kebiasaan tersendiri Sesajen yang dimasukkan ke dalam kapal hias biasanya berupa kepala kambing, kembang tujuh rupa, dan ayam berwarna hitam Tak lama setelah dilaru, kapal perandelayan akan menghampiri tempat sesajen dilepas Mereka akan berebut mengambil air laut di sekitarnya karena diakini memiliki khasiat menolak bala atau menjauhkan dari malah petaka Biasanya yang ikut naik di perahu hias dalam peti laut adalah kaum pria dewasa Namun di Sumenap biasanya anak-anak dan wanita juga diperbolehkan naik Selain itu tradisi ini biasanya digelar hampir bersamaan dengan rokat desa atau gresi desa Hingga semua warga ikut dilibatkan di dalamnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!